Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di sini sama saya Afif dari AKH channel di video kali ini saya akan sharing berbagi masih seputar bonsai sahabatnya bahan bonsai ini bahan bonsai tiprik sahabat ya ini dengan karakter yang sangat bagus nah ini boleh dilihat sama sahabat tidak di karakter batangnya ini udah meliuk ini saya dapat dari pinggir-pinggir tembok sahabat ya saya program terus ini liukannya emang udah condong sahabat ya udah condong ini beberapa kali saya lakukan penahapan terus ini adalah hasil sementara dari program yang udah saya lakukan sahabatnya di video kali ini saya akan berbagi sharing untuk membuat gerak dasar dari bahan bonsai tipik ini sahabatnya dengan gaya batang yang cenderung condong akan saya buat gerak dasar nanti bab baiknya seperti apa sahabatnya mudah-mudahan sahabat di sana selalu diberikan kesehatan diberikan rezeki yang halal dan barokah sahabatnya sebelum menyimak video dari AKH channel bagi sahabat semua yang baru menemukan channel dari AKH channel mohon untuk dukungannya sahabat untuk di like di share di komen dan di subscribe juga nah ini dari bahan bonsai tipik ini tadinya agak agak condong seperti ini sahabatnya nah disini saya sebelum membuat gerak dasar saya akan akan sedikit membengkokkan dari batang bonsai bahan bonsai tipik ini supaya lebih condong sahabatnya saya akan menggunakan tali biar nanti saat kita melakukan apa melakukan gerak dasar sudah terlihat sahabatnya sudah bagus akan mempertegas lagi dari kecondongan dari batang bok batang bahan bonsai tipik ini sahabatnya ini saya udah melakukan pengikatan sahabatnya saya akan agak ditarik ke bawah sedikit biar nanti liukan ini terlihat jelas sahabatnya terlihat bagus kalau tadinya ini ini emang udah meliuk sahabatnya cuman yang tadi saya jelaskan seiring waktu saya melakukan penanaman ini kembali lagi sahabatnya akan saya tarik posisinya seperti ini sahabatnya cukuplah segini dan saya tarik karena bonsai proses sahabatnya kita lakukan terus kita lakukan program kalau misalkan dirasa ini kurang bagus riukannya kita tahap seperti ini sahabatnya biar nanti kalau misalkan kita kasih kawatkan ukuran untuk sebesar gini udah agak sulit sahabat ya ini sekarang dari dari liukannya sudah bagus sahabatnya sudah mulai terlihat dari liukannya tadi sini juga saya melakukan melakukan apa pengikatan karena ini ketarik kesini nanti bisa medianya nanti goyang sahabatnya perakarannya ini seperti biasa saya menggunakan batu batak untuk apa untuk media tanamnya sahabat ya di sini saya akan melakukan sedikit pengawatan sahabat sini saya akan melakukan pengawatan dahan yang ini ini saya melakukan pengambilan videonya di garasi sahabat ya karena sekarang musim hujan ini di luar juga hujan ini saya akan melakukan pengawatan di sini ini pertumbuhannya luar biasa sahabat sangat-sangat bagus bagus dari hasil media yang udah selalu saya gunakan sahabatnya sangat berkarakter nah disini saya melakukan pengawatan juga kita kasih kawat dulu aja sahabat nanti kita gerakan kalau sudah dikasih kawat semua ini di luar hujan sahabat kita ada bahan kita progres biar nanti kedepannya udah sahabat yang untuk kita arahkan kalau abang nunggu besar susah sahabat ya ini udah saya kasih kawat sekarang tinggal kita arahkan sahabatnya nah ini sahabat saya udah melakukan pengawatan nah disini saya tadi melakukan pengawatan yang batang yang ini sahabatnya cuman saya rasa ini perlu penahapan jadi saya ditahap disini menggunakan sabang yang ini sahabatnya tinggal nanti kita arahkan liukannya seperti apa di luar hujan besar sahabatnya hujan besar di luar hujan besarBir nah disini saya akan apa mengambil cabang dari yang belakang ini sahabat ya buat nanti background ke belakangnya saya lakukan seperti ini ini jadi yang ini saya akan arahkan ke sebelah sini nantinya sahabat seperti ini ini nanti gayanya akan seperti ini sahabat ya kalau yang ini udah saya berdarahkan tadi saya melakukan penahapan biar nanti terlihat bagus sahabat ya akan saya kurangin daun-daunnya dulu ini akan saya melakukan pemotongan disini sahabat ini kalau yang ini akan saya biarkan karena ini belum ada tunas sahabatnya akan saya biarkan dulu kalau yang ini kayaknya seperti ini sahabatnya kalau yang bawah ini akan saya biarkan dulu selamat menikmati nah seperti ini sahabat dari hasil penahapan yang sudah saya lakukan disini terus saya juga melakukan sedikit kecondongannya saya arahkan nanti bentuknya akan seperti ini sahabat ya kita nanti cari titik tumbuh disini kita arahkan segini jadi nanti top mahkotanya akan saya start sampai disini sahabat ya ini dia hasil gerak dasar sementara dari bahan bonsai efrik ini sahabat ya yang sudah saya program seperti ini terus tadi kecondongannya agak naik saya tarik pakai pakai apa pakai rapia ini sahabat ya saya tali, nah ini akan saya biarkan dulu nanti akan saya tahap lagi jadi untuk background ke bawahnya paling segini sahabat ya nanti ini disini segini nanti agak miring ke sebelah sini sahabat ya karena melihat dari kecondongan bahan bonsai efrik ini nah ini gerak alur untuk nanti jalur mahkotanya nanti saya akan cari titik tumbuh disini sahabat ya nah ini akan saya cari titik tumbuh biar ke arah sebelah sini ke sini sudah ada titik-titik tumbuhnya juga akan saya arahkan ke sebelah sini ini nanti cari titik tumbuh lagi terus saya tahap lagi sahabat ya ini adalah hasil gerak dasar sementara kita program lagi kita perihara lagi biar dia memperbesar juga sahabat ya memperbagus supaya tumbuh subur nah ini pertumbuhan yang luar biasa subur sahabat nah ini boleh dilihat ini nanti untuk alur mahkotanya sahabat ya mungkin itu saja sedikit sharing berbagi seputar bahan bonsai iprik yang menurut saya ini bahan bonsai yang sangat istimewa sahabat ya tinggal bagaimana nanti kita memprogram ke depannya supaya lebih baik sahabat ya mudah-mudahan sahabat video ini bisa bermanfaat bisa menginspirasi bagi sahabat semua saya tutup video ini dengan mengucapkan wabilahi topik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati